Pemirsa, Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Kesuburan tanah bumi Pertiwi ini membuat biji-bijian tumbuh dengan alaminya. Dengan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, tidak heran menjadikannya sebagai salah satu negara yang memiliki peran penting sebagai produsen bahan pangan di mata dunia. Ya seperti lagunya Quest Plus, siapa bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, iya kan? Nah, seperti lagu itu Pemirsa, dengan mudahnya setiap apa yang ditanam di negara kita ini bisa tumbuh subur. Nah, kita membicarakan tentang pangan. Negeri yang subur ini dikenal memiliki segala jenis bentuk pangan, Sebut saja di sektor pertanian, bisa dilihat dari perkembangan segala jenis komoditi pertanian, semisal beras, kelapa sawit, kakao, karet dan masih banyak lagi. Ironisnya, meski bumi Nusantara ini terkenal sebagai penghasil pangan dunia, namun hampir setiap tahun, pemerintah selalu saja menghadapi masalah yang sama, mengimpor bahan pangan dari negara lain. Menyadari kenyataan ini, inisiatif memanfaatkan pangan lokal harusnya digalakkan sedini mungkin. Menyiapkan generasi muda untuk melakukan inovasi-inovasi baru terhadap pangan lokal, adalah hal yang wajib harus dilakukan. Nah, perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab besar dalam mempersiapkan generasi-generasi berdaya saing tinggi. Generasi muda yang mampu menuangkan ide-ide bisnis menjadi wira usaha dalam bidang pertanian. Peran mahasiswa di berbagai perguruan tinggi dapat menjadi nilai plus, jika mampu menciptakan sebuah inovasi terbaru, sesuai dengan keilmuannya untuk memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Baru-baru ini, Universitas Hasanuddin, dalam hal ini mahasiswa peminat sosial ekonomi pertanian, atau dikenal dengan MISSEKTA, mengadakan kegiatan Agri Festival 2016. Acara ini sebagai ajang untuk mengolah ide bisnis menjadi wira usaha pertanian yang kreatif melalui inovasi pangan lokal. Dalam event ini, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia diundang untuk mengikuti lomba bisnis plan hasil-hasil olahan komoditi pertanian. Hasilnya ada 10 tim yang berhasil lolos tahap verifikasi. Ada tim Yusek, ada tim Sun Crispy, Hedik Food, perwakilan IPB, Kedai Omigle, Karti tim perwakilan 4, Deklip tim-tim dari ITB, Gentong Naget, kemudian Cilo tim perwakilan Universitas Brawijaya, dan dua tim perwakilan UNHAS, Amon Lele, dan High Fives Bakpao. Di kegiatan Agri Festival ini, kami dari panitia bisnis tahun khas punya dua fokus. Fokusnya kami itu yang pertama, loba bisnis plan yang dihadiri oleh beberapa universitas terkemuka di Indonesia, salah satunya itu Universitas Brawijaya, Pajajaran, Institut Teknologi Bogor, Institut Pertanian Bogor, dan dari Universitas Hasanuddin sendiri. Setelah itu, kami juga melaksanakan festival kulinar. Jadi, peserta yang melakukan lupa bisnis plan, mereka juga melakukan pameran produknya mereka. Setelah itu, kita juga ada beberapa tenan dari mahasiswa-mahasiswa Makassar untuk mereka dapat memperkenalkan produk yang telah mereka rintis. Kalau dari kami, daya tarik tersendiri dari festival ini sebenarnya seberapa bagusnya acara itu sebenarnya dari publikasinya. Jadi, kami dari panitia memaksimalkan sebagaimana mungkin publikasi yang kita laksanakan. Jadi, kami bekerja sama dengan BEM-BEM Universitas Luar agar bisa publikasi tentang lomba ini dapat tersebar ke semua mahasiswa yang ada di Universitas Luar sehingga mahasiswa luar tertarik dengan kegiatan yang kita laksanakan. Jadi, setelah itu kita juga memberi gambaran seperti apa sebenarnya agrifestival ini. Jadi, peserta merasa nyaman dengan informasi-informasi yang kita berikan sehingga mereka dapat tertarik untuk ikut. Pemirsa dengan mengangkat tema aksikan ide bisnismu menjadi wira usaha pertanian yang kreatif melalui inovasi pangan lokal, tujuan acara ini dilaksanakan adalah untuk menanamkan dan menumbuh kembangkan jiwa wira usaha bagi generasi muda dan mewadahi kreativitas mahasiswa dalam bidang kewirausahaan. Agrifestival ini juga menampilkan festival kuliner yang memamerkan produk dari peserta lomba bisnis plan dan peserta partisipan dan untuk menyemurakan acara penampilan festival musik pun dihadirkan dalam acara ini. Kita berharap bahwa dengan tersenggaranya agrifestival seperti ini yang diprogramkan oleh para mahasiswa kita setiap tahun itu dapat membentuk cikal bakal wira usaha muda dan kita berharap nantinya akan menjadi entrepreneurship yang handal pada saat mereka sudah menyelesaikan studinya sehingga mereka tidak berorientasi lagi untuk menjadi pekerja-pekerja PNS tapi dia bisa membuka lapangan kerja nantinya itu kita harapkan karena pada jurusan sosial Departemen Sosial Ekonomi Pertanian itu memang kita memiliki satu profil namanya profil wira usaha kita berharap ada sebagian mahasiswa sebagian besar mahasiswa itu memang menghususkan dirinya untuk menjadi wira usaha muda nantinya kita akan mendorong lebih besar lagi dan bahkan saya ingin sekali bahwa nanti akan direnkaikan dengan pameran kewirausahaan yang setiap tahunnya kita selenggarakan karena semua peserta mata kuliah membuat kreasi produk menurut mereka sendiri kemudian dia pamerkan ya di dalam pameran kewirausahaan itu setiap akhir mata kuliah jadi kita punya namanya mata kuliah kewirausahaan 1 dan kewirausahaan 2 kewirausahaan 1 ini setiap mahasiswa perkelompok membuat suatu produk tertentu yang mereka kreasi sendiri baik itu yang sifatnya invention maupun yang sifatnya inovasi ya itu yang kita harapkan begitu pemirsa dalam agri festival kali ini tim Yusek dari Institut Pertanian Bogor berhasil meraih juara pertama produk mereka berupa minuman jus dari ekstrak buah nanas tim Yusek telah dinilai oleh juri-juri kompeten dan meraih nilai paling tinggi dibanding tim lainnya hmm tak tanggung-tanggung tim Yusek pulang dengan memboyong piala kemenangan dan uang tunai senilai 5 juta rupiah selamat ya hehehe gak nyangka soalnya banyak lawannya yang hebat-hebat tapi ya... rezeki-nya mungkin ya dan mungkin karena produk kita beda sama mengutama kesehatan mungkin itu juga salah satu nah yang juri makanya kita bisa menang ya... terima kasih buat Misekta Unhas 2016 sudah membawa kemenangan bagi kami bagi kampus kami bagi departemen kami di Bogor jadi itu wasjek minuman oncong nah oncong itu khas Jawa Barat makanan khas Jawa Barat cuman biasanya diolah dalam bentuk makanan belum ada dalam bentuk minuman makanya kita membuat inovasi dijadikan minuman supaya harganya lebih tinggi dijual dan peminatnya lebih banyak gitu proses pembuatannya itu... hmm... jadi proses pembuatannya itu menggunakan sari buah nanas dan ekstrak oncong yang dipadukan dengan gula jadi pertamanya kita lihat dari media sosial yaitu ada line sama whatsapp dan kebetulan emang kita waktu itu lagi cari-cari lomba apa yang tanggalnya itu masih belum lewat dan ternyata di Unhas ada lomba agri-fest makanya kita ikut dan upload proposal kita gitu dan kebetulan temanya sesuai dengan produk yang kita bawa jadi ya kita optimis ayo kita ikutan agri-fest ini ini nyoba-nyoba akhirnya bisa menang dan terakhir mungkin ayo kita bumikan oncong sepatutnya kita mengapresiasi tim-tim yang mengikuti ajang atau kreativitas ini semoga kegiatan seperti ini dapat memberikan dampak positif dan menjadi panutan bagi mahasiswa sendiri maupun generasi muda di tanah air kita berharap kegiatan ini mampu menciptakan inovasi-inovasi baru dari produk-produk pertanian serta menemukan jiwa entrepreneur pemirsa kita tidak mungkin lagi mengharapkan banyak lapangan pekerjaan dalam percaturan ekonomi global semakin besar harapan kita pada sebuah lapangan pekerjaan berarti semakin kerdil pula mental kita sebagai pemimpin dalam dunia kerja selamat menikmati 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 selamat menikmati